Sonic the Hedgehog 2 Sampai-sampai dinobatkan sebagai film adotopsi game dengan minggu pertama paling sukses sejauh ini Dengan begini, Sonic the Hedgehog dipastikan akan berlanjut ke seri ketiganya Bagaimana dengan kalian? Apa sudah nonton Sonic the Hedgehog 2 ini? Setelah sempat melemparkan investasi senilai 200 juta USD di bulan April 2021 Sony memumumkan ekstra investasi senilai 1 miliar USD ke Epic Games Investasi ini bukanlah spesifik dari Sonic PlayStation, tetapi Sony secara keseluruhan Presiden dan CEO Sony, Kenichiro Yoshida, mengaku bahwa investasi ini dibangun dari kepercayaan Epic Games akan mampu meracak semesta metaverse yang solid Sony juga ingin memanfaatkan teknologi Epic Games untuk menciptakan pengalaman digital baru serta inisiatif untuk produksi produk virtual mereka Setelah investasi ini, Epic Games saat ini memiliki valuasi ekuitas sekitar 31,5 miliar USD Apakah Epic Games akan membangun metaverse yang saat ini masih muncul sekedar sebagai konsep? Kita tunggu saja Merayakan ulang tahun ke-35 Final Fantasy, Uniqlo dan Square Enix berkolaborasi merilis kaos bertema Final Fantasy Nantinya akan ada 16 jenis kaos yang mewakili masing-masing seri utama Dari Final Fantasy 1 hingga Final Fantasy 16 yang bahkan belum tersedia di pasaran Untuk saat ini informasi perdana baru meluncur dari Uniqlo Vietnam saja Namun sepertinya aman untuk mengantisipasi bahwa produk yang sama akan tersedia di Uniqlo lain termasuk Indonesia nantinya Koleksi ini sepertinya akan memulai tersedia di akhir April 2022 dengan harga estimasi sekitar 250 ribu rupiah per buah Wah, 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 gimana dengan kalian? Tertarik buat beli koleksi Uniqlo Final Fantasy ini? Di artikel Famitsu, Square Enix mengaku bahwa trailer pertama Kingdom Hearts 4 kemarin diracek menggunakan Unreal Engine 4 dan berjalan secara real time Walaupun demikian untuk game versi finalnya nanti, Kingdom Hearts 4 akan dibangun dengan Unreal Engine 5 sebagai basis Square Enix mengaku bahwa tim mereka masih menguji coba engine baru ini sembari menjanjikan detail dan kualitas cahaya yang akan jauh lebih baik lagi di versi finalnya Wah, makin banyak nih game yang memakai Unreal Engine 5 Kabar baik untuk para fans game Suiko dan sedang menunggu spiritual successor mereka Ayudan Chronicle 100 Heroes Game prequelnya Ayudan Chronicle Rising sudah menetapkan tanggal rilisnya Genre yang dipakai oleh game ini sendiri ada action RPG Kita akan memainkan 3 karakter utama, CJ, Isha, dan Garo dalam lingkungan 2.5D yang indah Tentu saja dalam memainkan Rising, Anda juga mendapatkan keuntungan di 100 Heroes pada saat dirilis nanti Karena ada item kosmetik spesial, equipment berharga, dan goods yang bisa Anda kejar Ayudan Chronicle Rising akan dirilis pada tanggal 10 Mei 2022 untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, dan Switch Sementara sang seri utama 100 Heroes baru akan tiba tahun 2023 mendatang tanpa tanggal rilis lebih pasti Halaman utama Nintendo eShop kedatangan game puzzle 1 Ini beneran Ini beneran nih om plot beneran nih Ini gimana di masa loh Game kayak gini keluar di Nintendo Switch Judulnya juga ada 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 yang tanya loh Waduh Waduh